Dan untuk membahasnya lebih lanjut mengenai keputusan-keputusan kontroversial Wasid dalam pertandingan pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Sudah bergabung bersama kami pengabat sepak bola Wesley Hutagalung, selamat sore Bung Wesley Bung Wesley, keputusan demi keputusan Wasid Ahmed Al-Khaf asal Oman itu dinilai kontroversial yang akhirnya berdampak merugikan timnas Indonesia Soal tambahan waktu yang diambil oleh Wasid melebihi 6 menit, yaitu 9 menit lebih Pecinta sepak bola tanah air itu kecewa, bahkan marah gitu ya Wasid ini dianggap merampok kemenangan timnas Indonesia Sebenarnya bagaimana aturan penambahan waktu dalam permainan? Ya wajar ya Mbak Vera, kalau kita marah kita kesal Semua hal yang bisa kita lampiaskan mungkin akan diampiaskan Karena memang Wasid di dalam hati logika punya kewenangan untuk mengentukan kapan waktu berakhir Di luar ada ketentuan injuri time yang disampaikan di pinggir lapangan Tapi kalau kita mengacu ke situasi setelah menit ke-90 Ketika masa injuri time yang 6 menit itu berjalan Apakah ada kejadian yang membuat pertandingan tertunda? Apakah ada pemain yang cedera? Ataukah ada protes berlebihan? Ataukah ada pemain yang berguling-guling? Seperti hanya Bahrain di bawah pertama dan waktu kedua yang mereka mencoba mengulur waktu Kan gak ada Jadi tidak ada alasan bagi Wasid untuk menambah waktu di luar injuri time 6 itu Kalau tambahan waktu 1 menit mungkin wajar ya 6 menit lewat sedikit mungkin wajar Mbak Vera Tapi kalau 3 menit dengan situasi yang tidak ada yang membuat kita melihat pertandingan itu terlihat di cukup lama Tidak ada alasan bagi Wasid untuk menambah 3 menit Tidak ada insiden apapun sehingga harusnya Wasid tidak menambah waktu di luar dari 6 menit yang sudah ditentukan Nah Bung Wesley tercatat ada 27 pelanggaran dilakukan oleh pemain Indonesia sebagian besar Ini terjadi ketika pemain Bahrain terjatuh setelah kalah berduel Kepemimpinan Wasid Alkaf ini menuai banyak kritik sepanjang pertandingan Menurut Anda apakah memang yang dilakukan oleh Wasid Alkaf ini harusnya diberikan sanksi? Iya itu di luar wilayah kita ya Yang bisa kita kontrol adalah pertandingan di dalam lapangan Bahwa kemudian terlihat sekali setiap kali pemain muselara yang dilanggar Selalu saja Wasid membeli kompunitnya Tapi ketika terjadi sebaliknya Tidak selalu pelanggaran terhadap pemain Indonesia itu menjadi semua untungan bagi kita Itu sudah kasar mata lah Kita tidak perlu membohongi itu Tapi kemudian kita melaporkan itu tugas federasi Yang dilakukan oleh tim Sintayong dan pemain adalah kembali fokus Yang terjadi di Bahrain tinggal di Bahrain Ya kan federasi mengurus itu ke federasi Asia Mau kita komplain, kita protes Pasti akan ada catatan bahwa semua mata melihat ada rekamannya kok Tidak bisa lagi dikatakan ini pertandingan tanpa jejak Ketika gol kedua dari Bahrain Tidak ada niat wasid untuk berkondikasi sama ruang far Apakah ada offside atau tidak Sama sekali tidak ada niat untuk berdiskusi dengan ruang far Ini kan juga menandakan kepemimpinan dia Ketika gol Indonesia terjadi Berapa menit diskusi di ruang far Untuk menentukan apakah ini gol sah atau enggak Gol dari Indonesia Jadi ini Biarkan tugas federasi melakukan protes, komplain Kita tidak bisa mengubah hasilnya Yang terjadi di Bahrain tinggal di Bahrain Kita fokus menghadapi Cina Kalau kita bisa mencinta gol banyak Apapun yang mau dikerjakan Kita dikerjakan oleh wasid, kita dicurangin Itu akan sulit terjadi Kalau kita bisa mencintai gol banyak Pelajaran buat kita Mbak Fira Pertama 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 Surat protes resmi kepada AFC Sementara Presiden AFC sendiri Ini sejak 2013 Berasal dari Bahrain Menurut Anda apakah AFC akan Menjatuhkan sanksi kepada wasid Ahmed Alkaf ini? Kita tidak bisa mengkaitkan itu semudah itu ya Bahwa federasi Asia ini dipimpin oleh Bahrain Wasid yang memimpin dari Oman Yang wilayah sekitar Bahrain Menguntungkan Bahrain Ya itu kita bisa mempredisi itu secara orang luar Tapi kalau kita protes apakah ada hukuman atau tidak Kita tidak bisa menjawab sih Harusnya pasti ada evaluasi Kepemimpinan wasid dievaluasi Dan kemudian mungkin ada hukuman dalam pertandingan Tidak mungkin laga internasional Harusnya seperti itu Kalau nanti memang dikaji, diinvestigasi Atas keputusan-keputusan kontroversial Wasid Ahmed Alkaf Sanksi apa sebetulnya yang patut diberikan Kepada wasid Alkaf Dengan rentetan kontroversialnya ini? Ya track recordnya kan sudah pernah ya Arab Saudi dengan Thailand Bahkan waktu itu Thailand tersingkir Kemudian dari percaturan bahwa Wasid ini punya track record Itu harusnya menjadi salah satu catatan Untuk tidak membiarkan Wasid ini bertugas di partai-partai genting Atau partai-partai yang bisa membahayakan Karena kita tahu Bahrain sejak awal Menghadapi Australia Menghadapi Jepang Itu kan penuh dengan Syawar Penuh dengan tekanan kepada lawan Menghadapi Australia pun Mereka bisa kita sebut Banyak memainkan perang Orasara di lapangan Guling-guling Cedera Yang pernah-perang cedera Mengelung-elung waktu Jadi Itu sudah terprediksi Nah Untuk pertandingan seperti ini Harusnya Wasid yang ditugaskan itu Benar-benar wasid yang punya Track record catatan lebih bagus Dibandingkan wasid yang Ditugaskan Asal Oman ini Oke Bung Wesley Selain adanya 27 pelanggaran Yang diberikan kepada pemain Timnas Indonesia Ada juga Kemudian kartu merah Kepada manajer Timnas Indonesia Menurut Anda reaksi dari Alkaf ini Apakah berlebihan? Kalau Saya tidak mendengar ya Kalau saya mendengar Mungkin enak kita bicara Apa yang dicampaikan oleh Pak Margi Tapi kemarahan Pak Margi Sangat maksud meliakal Siapa sih yang tidak marah Siapa sih tidak ingin mengulapkan Keserahan dengan Penugasan Tugas wasid seperti itu Jadi Kalau ada kata-kata yang dianggap Menciderai fair play Kemudian di kartu merah Ya Saya tidak mendengar apa Yang disampaikan Tapi wasid akan Bisa memberikan kartu merah itu Kepada Pemain yang Atau orang yang di bangku cadangan Kalau dianggap melanggar Atau Melakukan Apa ya Perlakuan yang dianggap Menciderai sportivitas Tiga poin Sudah di depan mata Namun akhirnya Kita hanya mengantongi Satu poin Situasi ini Apakah akan mengganggu Psikologi pemain Garuda Untuk menatap laga berikutnya Dan apa yang mesti Diantisipasi pemain Bila kembali berhadapan Dengan wasid Seperti Ahmed Al-Khafi Saya melihat Tim nasional sekarang Kita ini lebih macang Lebih lewasa Lebih tenang Secara psikologi Lebih terkontrol Kita lihat Ya jarang melakukan error Kesalahan-kesalahan Bahkan kemarin itu Kesalahan banyak terjadi Hanya Di daerah permainan lawan Kita jarang melakukan kesalahan Di daerah sendiri Secara mental Psikologi Tim kita lebih bagus Jadi saya berharap Apa yang terjadi di Bahrain Jadi saya katakan Tinggal di Bahrain Kita fokus menghadapi Cina Siapapun wasidnya Yang memimpin Saat ini kita harus melihat Cina tidak dalam kondisi Baik-baik saja Mbak Pera Meskipun mereka bisa Mencintak gol kemarin Terkontrol Australia Lebih dahulu Untuk kalah 1-3 Tapi kita bisa Dengan permainan seperti ini Tinggal Pertahanan kita sudah bagus Organisasi pertahanan kita bagus Gimana caranya Kita lebih sering Lebih intens melakukan serangan Tadi saya mau sampaikan Sebelum gol Kita kan tidak pernah Melakukan tembakan Kegawang lawan Ketika lawan Melakukan tembakan 10 kali ke gawang kita Kita 0 Menjelang akhir Baru ada 1 tembakan Dan kuda menjadi gol Dari total pertandingan Kita hanya punya 5 tembakan Dan 5-5 yang target Artinya kita main Lebih efektif Tapi harus lebih tinggi lagi Intensitasnya Tidak cukup Hanya 5 tembakan 5 usaha Untuk menaik Kemenangan di Cina Harus lebih Oke Bung Wesley Pertandingan masih akan Terus berlanjut Tapi bagaimana Membaca peluang Indonesia ke depan Kalau tadi Anda katakan Bahwa secara Kemampuan Pertandingan Kualitas kita Sudah semakin bagus Mentalnya juga Semakin bagus Tapi Peluangnya seperti apa Sedangkan kita harus Terus mengumpulkan poin Target kita kan Seperti ditampilkan Si Tayong Peringat 3-4 Awal Sebelum dimulai Pertandingan kualifikasi Bahwa 1-2 itu dianggap Milik Jepang Dan Arab Saudi Tapi kita buktikan Kita bisa Mengimbangi 6 kali Tim yang tampil Di PLA dunia ini Arab Saudi Dan Australia Bahwa kemudian Percaturan bisa berubah Sejanya kita menang Kemarin Kita bisa menempel Jepang Nah Jepang Saya pikir Sudahlah aman lah Di PLA 1-2 Tinggal PLA 2 ini Apakah milik Arab Saudi Kalau milik Arab Saudi Mereka bisa memperbaiki Penampilan mereka Di partai-partai sebelumnya Tinggal kita bertiga nih Australia, Bahrain Dan Indonesia Harus dapat 3 poin Di Cina Kemudian kita berusaha Dapat poin Dari Arab Saudi Kita kata Menjamu Arab Saudi Di Indonesia Sebagai tuan rumah Setelah kita menjamu Jepang Kalau menjamu Jepang Kalau kita bisa menahan Imbang Jepang nanti Di bulan November Saya itu sebuah Suntikan moral yang sangat baik Menghadapi Partai-partai berikutnya Saya pikir peluang kita Untuk peringkat 3-4 Masih terbuka Mbak Vera Baik Peluang 3-4 Masih terbuka Kita nantikan bersama Dan tentu itu Menjadi harapan kita semua Begitu ya Kita nantikan Untuk pertandingan berikutnya Dengan China Pada 15 Oktober nanti Terima kasih Bungu Wesley Sudah bergabung bersama kami Di Metro Hari Selamat sore Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati